Yang pertama, yaitu adanya pemberitaan yang ditangkap kemarin, mungkin teman-teman masih ingat, ada hoax terkait isu lockdown tentang data toll yang akan ditutup, yang menyebar di media sosial. Ya, ada beberapa jalur-jalur-jalur yang ditutup, yang menyebar, yang membuat masyarakat resah, ini berhasil diamankan oleh Dikrim Suspul Dari Turjaya. Satu orang sudah berhasil kita amankan, inisialnya A, sekarang masih kita lepon penahanan terapi pesakutan, kita masih mengalami terus, motif-motif apa yang membuat dia mau menyebarkan berita tersebut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Poreh Jakarta Timur juga sudah berhasil mengamankan dua. Yang pertama, mungkin teman yang terakhir-paling terakhir kemarin ada sebuah di media sosial, adanya seseorang menyampaikan di daerah Cipinang Melayu, ya, dengan membuat video sendiri, bahwa di daerahnya itu sudah di-lockdown. Ya, sudah di-lockdown. Ini yang terakhir. Sekarang yang bersakutan sudah berhasil kita amankan. Ya, sudah berhasil kita amankan dan sekarang masih diproses. Ada di sini, pelakunya. Ada ya? Mana? Ada kan, teman. Ya, ini, Jakarta Timur. Itu pelakunya kemarin yang mau video, yang pakai bodi toklat. Dia video menyatakan bahwa daerahnya itu lockdown. Ya, ini berhasil kita amankan. Yang kedua, juga di daerah Jakarta Timur. Jakarta Timur tetang, adanya laporan video durasi 20 menit ya, pada saat itu. Ya. Yang menyatakan ada seseorang yang sakit. Ya, terkena COVID-19. Ini juga menyebar di media sosial. Pelakunya berhasil kita amankan. Ya, seorang perempuan. Inisialnya A. Ya. Ini juga sama. Inisialnya A. Kita amankan. Ini daerah Jakarta Timur. Ini yang screenshot media sosial tentang pinta hoax adanya orang sakit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!